Ternyata wanita yang datang di pernikahannya Mario dan mengaku sebagai istri pertamanya Mario, adalah Soraya Kawe alias kembarannya Soraya Guys. Selamat datang kembali di Youtube channel Hansamunaraul yang akan selalu menyajikan review film sinetron tertawan hati episode sebelumnya, dan prediksi episode berikutnya. Sebelumnya mimin doakan semoga pemirsa yang disini senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Selamat menikmati dan selamat menonton. Anda semua para pemirsa pasti sudah mengetahui bahwa tak selamanya hidup itu indah. Dan tak selamanya hidup itu mengasihkan. Terkadang hidup itu sangat menyedihkan, bahkan seringkali hidup itu sangat mengecewakan. Seringkali apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali kita juga mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Bahkan seringkali dalam hidup ini, tiba-tiba datang sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan oleh kita. Sebagaimana yang terjadi dalam alur kehidupan Alia yang hidupnya penuh dengan liku-liku dan Alisa yang hidupnya penuh dengan laki-laki. Menjelang akad nikah Mario dengan Alia, kita lihat betapa bingungnya Alia yang sedang dalam delima antara bicara jujur atau tetap merahasiakan jati dirinya dari Super Mario. Alia begitu mengkhawatirkan keputusan Mario yang akan membatalkan pernikahannya setelah mengetahui bahwa dirinya bukanlah Alisa istrinya. Jadi, Alia telah mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan pada kenyataannya, apa yang terjadi guys? Mario tidak membatalkan pernikahannya dengan Alia dikarenakan kebohongan Alia, namun Mario membatalkan pernikahannya dengan Alia dikarenakan hadirnya istri pertama Mario, yang telah dinyatakan meninggal 5 tahun yang lalu. Setelah Alia melihat istri Mario yang begitu sayang kepada Sana dan Vano, juga begitu sangat mencintai Mario, Alia jadi sadar kalau dia tidak berhak untuk memisahkan Soraya dengan anak-anaknya. Alia juga tidak berhak untuk memaksa Mario agar melupakan istri pertamanya tersebut. Pada akhirnya Alia setuju jika Mario membatalkan pernikahannya dengan Alia. Meskipun sebenarnya Alia merasa sakit bingit hatinya, melihat keadaan yang sedang dihadapinya. Sakitnya benar-benar tidak tertahankan guys. Namun jangan khawatir ya guys. Anda semua jangan terlalu mengkhawatirkan nasibnya Alia, karena Alia adalah wanita yang baik hati dan selalu bisa berdamai dengan keadaan. Dia juga adalah wanita muslimah yang senantiasa memasrahkan semuanya kepada Awoh. Jadi, pada saatnya nanti Alia pasti akan menang dan berhasil mendapatkan Super Mario. Kita beralih ke adegan di mana Amara kelihatan senang sekali karena pernikahan Mario dengan Alia akhirnya gagal juga. Namun, Amara juga mulai ketar-ketir hatinya. Setelah mengetahui dari Mamarina, bahwa Soraya telah kembali lagi kepada Mario. Ternyata dan ternyata, dulunya Mamarina dan Amara benci banget sama Soraya. Bahkan Amara lebih benci Soraya ketimbang Alisa. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Amara dan Mamarina, setelah Soraya kembali ke dalam rumah Mario. Kita lihat aja nanti ya guys. Yang jelas, berita gagalnya pernikahan Mario dengan Amara, akhirnya sampai juga di telinga Alisa. Amara langsung memberitahu Alisa bahwa pernikahan Alia dengan Mario gagal karena kehadiran istri pertamanya Mario. Alisa sangat senang dengan berita kegagalan tersebut, namun dia juga agak khawatir dengan kehadiran istri pertama Mario. Dia menebak-nebak. Apakah istri pertama Mario nantinya, bakal menjadi kawan ataukah lawannya? Kita pindah ke adegan di mana Mario akhirnya membatalkan pernikahannya dengan Alia dikarenakan kehadiran Soraya, istri pertama Mario yang telah dinyatakan meninggal karena kecelakaan mobil 5 tahun yang lalu. Mario mulai bertanya-tanya, kalau memang Soraya selama ini masih hidup, mengapa tidak pernah ada kabar tentang keberadaannya? Dan mengapa selama 5 tahun ini Soraya tidak berusaha untuk kembali ke rumah Mario? Soraya menceritakan, bahwa setelah insiden kecelakaan itu, Soraya telah hilang ingatannya dan ditemukan oleh sebuah keluarga yang jauh dari perkotaan. Oleh karena itu, Soraya tidak ingat siapa nama dia yang sebenarnya, sehingga keluarga yang menemukan tersebut tidak punya petunjuk untuk mengembalikan Soraya kepada keluarganya. Dan suatu ketika Soraya melihat foto Mario yang ada di dalam surat kabar. Seketika Soraya langsung kembali ingatannya dan perlahan-lahan mulai mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Soraya juga mulai mengingat semuanya dan memutuskan untuk segera mencari Mario dan keluarganya. Dan itulah yang terjadi. Soraya datang tepat di saat Mario melakukan akad nikah ulang dengan Alia. Menurut Mimin si ini memang sudah takdir Alia guys. Dan bahkan ini adalah yang terbaik untuk Alia. Karena bagaimanapun juga, bukan hal yang benar jika Alia menikah dengan Mario berlandaskan kebohongan. Dan jika seandainya Alia berhasil bicara jujur kepada Mario sebelum akad nikah, belum tentu juga Mario masih mau melanjutkan pernikahan tersebut. Bisa jadi, Mario membatalkan pernikahannya dengan Alia karena merasa dibohongi oleh Alia. Dan jika hal itu terjadi, pasti nama baik Alia akan menjadi hancur karena telah melakukan sebuah kebohongan terhadap keluarga Mario. Jadi, keadaan sekarang malah menguntungkan bagi Alia, karena Alia bisa lebih mempersiapkan diri, jika memang berniat akan bicara jujur kepada Mario. Alia juga bisa berpikir ulang, apakah dia berniat melanjutkan pernikahannya dengan Mario ataukah lebih baik mengundurkan diri dan kembali ke Bromo bersama Aris. Dan atas kegagalan acara pernikahan Alia dengan Mario sekarang, bukan Alia yang disalahkan, melainkan Super Mario yang sengaja membatalkan pernikahan, karena kehadiran istri pertamanya Soraya. Pada akhirnya Alia memutuskan akan kembali saja ke Bromo dan kembali lagi kepada Aris. Namun, benar-benar tidak disangka dan tidak diduga guys. Ternyata wanita yang mengaku sebagai istri pertamanya Mario, adalah wanita kembarannya Soraya. Jadi dia adalah Soraya KW, alias Soraya palsu yang berniat mengambil semua harta kekayaannya Mario. Dia tidak ada bedanya dengan Alisa guys. Tapi ini cuman prediksi Mimin aja loh guys. Dan Mimin tidak bermaksud ngeprank. Sekali lagi ini cuman prediksi Mimin saja. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga si Mario jika itu adalah benar-benar Soraya istri pertamanya. Mario pasti akan mengalami sebuah dilema, dan akan bingung harus memilih siapa. Karena bagi Mario, Soraya adalah cinta pertamanya yang sangat berarti dalam hidupnya. Sementara itu, Alia adalah wanita yang sangat dicintainya. Kalau anda menjadi Mario, pasti juga akan merasa bingung bukan? Oleh karena itu menurut Mimin, wanita yang mengaku sebagai istri pertama Mario itu adalah Soraya KW, alias wanita kembaran Soraya yang mengaku-ngaku sebagai Soraya istri Mario. Dan nantinya, Soraya KW akan melawan Alisa memperebutkan Super Mario, sementara Alia bertepuk tangan sebagai penonton. Dan siapa yang nantinya menjadi pemenang, akan dilawan oleh Alia yang didukung oleh si tampan Pak Erick. Itulah prediksi Miminta di episode yang keberapa ya guys. Yang penting, jangan lupa saksikan terus sinetron tertawaan hati malam ini hanya di SCTV.